Agama Hindu merupakan salah satu agama yang ada di Indonesia. Sebagai sebuah agama sudah seharusnya memiliki dasar-dasar kepercayaannya sendiri. Dasar-dasar ini merupakan pegangan dalam menjalankan dan mengamalkan seluruh ajaran agama di dalamnya. Agama Hindu memiliki tiga kerangka dasar yang terdiri dari tatwa, filsafat, susila, etika, dan upacara, ritual. Tatwa merupakan pemikiran filsafat yang akhirnya harus diyakini kebenarannya. Berdasarkan terminologi Hindu, kata tatwa tidak dapat didefinisikan sebagai filsafat, tetapi lebih tepat didefinisikan sebagai dasar keyakinan agama Hindu. Susila adalah ajaran moral atau cara berperilaku yang baik serta landasan filosofi yang mendasari suatu perbuatan baik harus dilakukan. Sedangkan upacara adalah sebuah persembahyangan yang dilakukan dengan lascaria atau tulus ikhlas, sebagai ungkapan bersyukur, rasa terima kasih dan bakti kepada maha pencipta dunia beserta isinya. Ketiga kerangka dasar tersebut memiliki keterkaitan satu dengan lainnya dalam mengantarkan umat Hindu mencapai tujuan akhir hidupnya yaitu moksa. Sebagai dasar keyakinan Hindu, tatwa yang merupakan salah satu dari ketiga kerangka dasar agama Hindu mencakup lima dasar keyakinan yang disebut dengan panca serada. Secara etimologis, panca serada terdiri dari dua kata yaitu panca yang bermakna lima dan serada yang bermakna kepercayaan. Jika disimpulkan maka panca serada memiliki pengertian sebagai lima dasar kepercayaan dalam agama Hindu yang harus dipegang teguh dalam menjalani kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, daben, bernegara demi mencapai tujuan kehidupan. Lima kepercayaan tersebut terdiri dari beberapa bagian. Antara lain, percaya dengan kehadiran Ida Sang Hyang Widi atau Brahman atau Widi Serada, percaya dengan adanya Atman atau Atma Serada, percaya dengan adanya hukum karma atau karma pala Serada, percaya dengan adanya kelahiran kembali atau punar bawah atau punar bawah Serada, percaya dengan adanya moksa atau moksa Serada. Kelima kepercayaan ini saling berkaitan satu sama lain dalam mencapai tahap keberhasilannya. Dimulai dengan percaya dengan kehadiran Tuhan atau Ida Sang Hyang Widi, seluruh umat akan mempelajari lebih dalam tentang ketuhanan. Mempelajari ilmu tentang ketuhanan atau Brahman Fidya merupakan langkah awal untuk semakin percaya akan adanya Tuhan. Keyakinan tentang kebenaran adanya Ida Sang Hyang Widi dapat dilakukan melalui ajaran Tripremana yaitu tiga cara memperoleh pengetahuan. Ada pun terdapat tiga bagiannya yaitu Pratyaksa Pramana, Anumana Pramana, dan Sabda Pramana. Pratyaksa Pramana adalah kemampuan mengetahui suatu kebenaran dengan cara pengamatan langsung melalui panca indera. Anumana Pramana adalah kemampuan mengetahui suatu kebenaran dengan penyimpulan dari hasil pengamatan. Sabda Pramana Allah kemampuan mengetahui suatu kebenaran melalui kitab suci dan penyaksian dari orang suci yang layak dipercaya kebenarannya. Setelah mampu mempercayai adanya Tuhan dengan baik, seluruh umat Hindu kemudian mempercayai adanya Atman. Atman sendiri dipercayai sebagai roh suci atau jiwa yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluk ciptaan Tuhan yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Dalam kitab Upanishad disebutkan bahwa Brahman Atman Aikyam yang memiliki arti bahwa Brahman, Tuhan, dan Atman adalah satu. Atman yang ada dalam tubuh manusia disebut jiwatman yang berasal dari percikan-percikan kecil parama Atman atau Tuhan. Ada pun beberapa sifat yang dimiliki oleh Atman yang disebutkan dalam Bagawat Gita, 2, 24, 25, antara lain Acodya, tidak terlukai oleh senjata, Adahya, tak terbakar oleh api, Akledia, tak terkeringkan oleh angin, Acesyah, tak terbasahkan oleh air, Nitya, Abadi, Sarwagatah, di mana-mana ada, Stanu, tak berpindah-pindah, Acala, tak bergerak, Sanatana, selalu sama, Oyakta, tak dilahirkan, Acintia, tak terpikirkan, dan Awikara, tak berubah. Selanjutnya, umat Hindu mempercayai adanya hukum karma bahwa segala perbuatan akan menimbulkan akibat sesuai dengan perbuatannya. Karma Pala terdiri dari dua kata yaitu Karma yang berarti perbuatan dan Pala yang berarti hasil sehingga dapat dikatakan bahwa Karma Pala merupakan hasil dari perbuatan kita. Akibat atau hasil tersebut bisa baik bisa buruk tergantung dengan perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, jika kita ingin menikmati hasil yang baik maka kita harus berbuat baik terlebih dahulu. Hasil dari perbuatan yang dilakukan tidak semua langsung dapat dirasakan saat itu juga. Terdapat tiga jenis Karma Pala dalam agama Hindu, yaitu Sanchita Karma Pala adalah perbuatan yang dahulu dilakukan namun hasilnya dinikmati sekarang. Prarabda Karma Pala adalah perbuatan yang sekarang dilakukan akan dinikmati hasilnya sekarang juga dan Kriyamana Karma Pala adalah perbuatan yang dilakukan sekarang namun hasilnya dinikmati di masa datang. All Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!